Terima kasih. Hal tersebut menjadi prioritas mengingat kondisi geografi sepantai yang dikelilingi Karang, serta minim garis sepantai. Alasan ada juga diungkapkan salah satu anggota DPRD Badung, Dapil Kota Selatan, Madi Duama. Menurutnya, izin pembangunan anjungan telah diserahkan ke PMK Badung. Hanya saja hingga saat ini masih dibahas, serta diharapkan rampung 2016 mendatang. Kemudian yang pertama kita amankan adalah tempat suci. Setelah tempat suci selesai, mudah-mudahan ini sudah dikawal dengan musren bank des dari desa. Sudah kita kawal sampai ke camatan kabupaten, mudah-mudahan ya. Pak Bupati memberikan restu, mudah-mudahan 2016 ini bisa kita tata untuk menjadi tempat suci yang baik, representatif untuk adat, dan mudah-mudahan kita tingkatkan menjadi objek tujuan wisata. Sambil kita berkoordinasi dengan proses perizinan. Danek Mertana dan Jokan di Kampali TV